Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku membahas yaitu tentang pertandingan yang ketiga yang diadakan Babington Asia Team Championship Jadi pada tahun ini Babington Asia Team Championship itu tidak diikuti oleh China karena sendiri China dan Hong Kong itu sedang mengalami namanya musibah virus corona ya guys jadi mungkin mereka sedang berbenda diri untuk mencari obat untuk virus tersebut ya nah kali ini aku akan membahas yaitu pada tim putri yaitu Indonesia akan melawan Thailand gimana seperti apa gamenya gimana hasilnya aku akan menjelaskan ya guys tapi jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, and share semoga dengan berita ini kalian dapat update up to date gitu ya kalau kalian pencinta Babington pasti tahu yuk nah pada game pertama yang pertama yaitu busanan Oplumuban melawan Gregorio Mariska Gregorio Mariska menang ya dua game langsung 16-21 12-21 jadi Gregorio Mariska menang 1-0 namun pada game kedua sepertinya Indonesia itu salah menempatkan ya Niketut dan Apriani Rahayu sebenarnya pasangan aslinya Apriani Rahayu kan bukan diketut ya yaitu Greciapoli entah kenapa PBSI itu memasakkan diketut dan Apriani mungkin sebagai variasi aja supaya gak kecapean Grecianya ya mungkin ya nah secara Jongkolupan dan Rawinda itu pasangan Thailand nomor 1 nomor 1 di Thailand ya gak ada putri terbaik yang dimiliki Thailand akhirnya mereka itu membalas kekalahan dengan 21-13 15-21 21-17 akhirnya Thailand satu sama nih guys lalu pada game ketiga ada Tunggal Putri juga Perpawi Cocu Wong dan Russeli Hartawan ini pertemuan mereka ketiga kalau gak salah ya satu-satu pada pertemuan terakhir Russeli Hartawan itu menang di SEA Games ya tahun 2019 namun pada partai ini juga memang kedua pilihan pihak itu sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing akhirnya diselenggalkan dengan number game coba kita lihat ya 21-19 18-21 21-16 jadi menurut aku memang mereka itu pada level yang sama ya Cocu Wong dan Russeli Hartawan namun sepertinya pada game ini pada partai kali ini Cocu Wong itu lebih siap lalu di game ketiga ada Cayanit Patimas melawan Siti Fadia dan Ripka Surgiato pasangan Indonesia Gada Putri Muda Indonesia membalas kesalahan dengan 21-17 21-17 dengan 2 game langsung berarti posisi Indonesia 2 sama dengan Thailand namun pada game partai ketahiri Tunggah Putri ketiga Pityapun dan Cahywan Pityapun Cahywan itu melawan Kouru Nisa dan Kouru Nisa namanya lucu ya jadi tidak diulang Kouru Nisa dan Kouru Nisa akhirnya Pityapun Cahywan itu sebagai Tunggah Putri ketiga dari Thailand tidak mau kalah ya 21-18 21-17 akhirnya Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan 3-2 gitu guys sekian infonya dari saya ya jangan lupa untuk subscribe like comment and share bye thank you